Assalamualaikum selamat siang, salam hormat buat keluarga di rumah Semoga sehat selalu, salam buat teman-teman udah-udah uni-uni kami yang dirantau Semoga rezekinya lancar, barokah dan dimudahkan semua pekerjaannya Nah jadi pagi ini kami kedatangan tamu, Bada atau Captiva Diesel FL tahun 2013 Punya teman kita, jadi mobil ini sempat mati, kemudian diperbaiki di jalan Dan hal itu berulang sampai 3 atau 4 kali Mobilnya dititip disini, minta di-planning atau minta dirapikan, diperbaiki Cuma dari sekilas kami lihat, ini seperti masalah di jalur bahan bakar Mesinnya sangat goyang sekali, bunyinya kasar dan juga berasap hitam Nah ini salah satu korban dari Biosolar ya Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, apakah bisa Captiva pakai Biosolar Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, saya jawabnya bisa Nah karena kami bukan ahlinya juga soal argumen tentang bahan bakar Cuma pengalaman kami, kalau ditanya bisa pakai Biosolar, kami jawabnya bisa Kalau pertanyaannya bisa atau tidak Tapi apakah bagus pakai Biosolar Kalau itu pertanyaannya baru saya bilang jangan pakai Biosolar Pakai Dexlight aja atau Pertadex Nah jadi teman-teman, kasus seperti ini sebenarnya bisa kita selesaikan Dengan cara mengurut jalur bahan bakar Mulai dari tanki, filter solarnya, kemudian injektornya Kemudian common railnya, FVRnya kita bersihkan semua Tapi itu cuma sekedar asap hilang dan kembali normal Nah kalau kami disini, sistem pengerjaannya Kalau ada teman-teman yang minta bantu atau minta dibereskan mobilnya Kami selalu cleaning semua Karena yang namanya bersih, ya bersih aja sekalian Jadi rencana kami, mobil ini mulai hari ini kita kerjakan Yaitu mulai dari filter udara, sampai ke turbo, sampai ke intercooler Sampai ke piping, selang turbo, dan intake kita lepas semua Kemudian injektor kita lepas semua Kemudian PCP nanti kita bersihkan EGR, nanti kita bersihkan semua Nah cuma potongan-potongan video seperti ini Sudah ada ya di video kita sebelumnya Mulai dari membersihkan jalur pernafasan Sampai jalur bahan bakar Nah itu terakhir nanti kami juga turun tanki Karena dia pakai biosolar Kemungkinan ada endapan lumpur di tankinya Nah untuk pengerjaan yang lain seperti yang kecil-kecil Kayak flusing air radiator itu sudah ada di video sebelumnya Flusing oli power steering sudah ada di video sebelumnya Berusaha kami nanti detailkan yang di sana Cuma nanti kami videokan mulai dari awal pengerjaan Dari melepas baterai, sampai ecu, sampai melepas injektor, intake, protel, turbo, intercooler Semua kami videokan secara detail ya Jadi nanti kalau teman-teman yang mau cleaning di rumah Maksudnya kami teman-teman bisa ngerjainnya Kebetulan karena si omnya pesan Ini mobil satu-satunya di rumah Untuk ngantar anak, ngantar istri Cari rezeki Jadi kami usahakan Ini agak diburuhkan ya Dikerjakan dalam waktu yang cepat Karena Yang bikin lama nanti pengerjaannya itu Mencuci atau meng-cleaningnya Saat sampai di luar Itu yang banyak ngabisin waktu Kalau melepas aja Itu sebentar ya Cuma untuk meng-cleaning di luarnya nanti itu yang akan waktu Nah nanti video ini akan kita bagi Tiga step Atau tiga bagian Yang pertama Menjelaskan apa kasusnya Yang kedua Nanti pembongkaran Yang ketiga cleaning ya Mencuci setelah sampai di luar Sampai memasang Nah yang keempat nanti kalau sempat kami bikinkan video runningnya Nah sengaja video ini kami bikin Buat teman-teman saya yang tinggal di daerah yang jauh dari bengkel Yang gak sempat ke bengkel Yang mau cleaning Mau coba di rumah Saya sangat menganjurkan Karena apabila dikerjakan secara teliti Hati-hati dan bersih Saya yakin semuanya berhasil Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman kita semua Kondisinya seperti ini Yang gak tau ya covernya ada di dalam atau tidak Nanti kita cek Kalau seandainya ada Selesai ini kita pasangkan lagi Nanti setelah selesai Kita cleaning semua bagian Ruang mesinnya Biar kelihatan rapi dan bersih Seperti ini Kotor sekali Nah ini salah satu ya korban dari biosolar Jadi kalau misalnya Teman-teman Ada yang pakai biosolar Captivanya Asal perawatannya maksimal Boleh-boleh aja Ya Boleh dari olinya yang bagus Perawatan filternya yang Ekstra diperhatikan Boleh-boleh aja Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Biosolar Kemudian Dipakainya seperti teman-teman yang pakai pertadek Itu gak butuh lama Butuh waktu 3-4 bulan Mobilnya diam Nah jadi Kalau soal bagus atau gak bagusnya Kami gak bisa kasih argumen ya Karena itu bukan keahlian kami Karena kami gak pernah coba soalnya Maupun yang putih Yang coklat Dan yang hitam kemarin Itu semuanya pakai dexlet minimal Jadi kalau gak ada pertadek Kami pakai dexlet Maklum ya Kalau di daerah kita cari pertadek Memang susah Tapi Saran saya Kalau selagi masih bisa Nyari dexlet minimal Buat Captivanya Pakai dexlet Nah ada pertanyaan Gimana om Kalau seandainya pakai Jamu-jamuan Ya saya gak rekomen ya Maksudnya saya gak pernah coba juga Cuma kalau menurut saya Jamu itu diciptakan Bukan untuk pemakaian rutin Maksudnya bukan kebutuhan pokok Jadi bukan bermaksud Kita pakai Biosolar Kemudian dikasih jamuan Kemudian solarnya jadi bagus Setara dengan pertadek Saya gak yakin Tapi dalam bentuk hal tertentu Contoh misalnya kita dalam perjalanan Kemudian kita gak ketemu Dexlet atau pertadek Yang adanya Biosolar Boleh-boleh aja Kita masukin Biosolar Kemudian kasih jamunya Tapi yang sifatnya sementara Bukan jadi kebutuhan ya Jadi kalau ada yang bilang Udah pakai Biosolar aja Nanti dikasih Jamuan untuk Mensetarakannya dengan Dexlet Kalau saya sih gak yakin ya Karena Untuk hal jangka pendek Belum kelihatan Tapi jangka panjangnya 6 bulan Saya yakin nanti kelihatan Karena logikanya aja Di saat Kita masukkan Biosolar Ke tankinya Kemudian kita kasih jamu Kemudian di dalamnya Terjadi semacam Proses kimia ya Karena jamuan tadi Nah yang namanya proses Pasti ada limbahnya Nah jadi pertanyaan saya Selama ini Kalau seandainya ada proses Ada limbahnya Limbahnya kemana Apakah limbahnya Ngendap di tanki Nah atau Jangan-jangan suatu saat Limbahnya itu yang akan Menjadi masalah besar Bongkar di mobil ini Jadi saran saya Kalau pengen nyaman Pengen enak Kemana pun pergi Biar gak jadi Was-was Yaudah Pakai Yang sesuai dengan Permintaannya aja Walaupun kita gak bisa Kasih yang plus Minimal Jangan sampai minus Nanti kita masukkan Geogar AC Ikutin videonya ya Mulai hari ini Kita bongkar Nah oke teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Planning total Captiva Korban Biosolar Ya intinya Semoga video-video ini Bermanfaat ya Karena tidak ada maksud Kita bikin video ini Hanya untuk Menyampaikan Kepada teman-teman Bahwa Mudahnya merawat Captiva Oke sekian teman-teman Mohon maaf ya Jika ada salah kata Salah bahasa Salah penyampaiannya Salah penjabarannya Mohon maaf Kami juga baru belajar Salam hormat buat keluarga di rumah Salam mudahnya merawat Captiva